Nelayan di daerah pesisir seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat menggantungkan profesi mereka dengan kebutuhan es balok untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan ikan di laut. Tayal pabrik pembuatan es balok saat ini masih eksis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di antaranya di Kenyambatan Nipah Panjang, untuk memenuhi kebutuhan nelayan, satu pabrik es balok bisa memproduksi 500 hingga 1.000 batang es balok perharinya. Dengan harga perbatang es balok 11.000 rupiah, pemilik pabrik es balok bisa memperoleh omset belasan juta rupiah perhari. Mengingat banyaknya kapal nelayan yang baru tiba dari laut yang bersandar di pelabuhan untuk membeli es balok. Haji Ali Mudin, pemilik pabrik es balok di Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur mengatakan, jika pembeli es balok bukan hanya nelayan lokal, namun banyak juga nelayan dari luar Provinsi Jambi, seperti nelayan dari Sumatera Selatan dan Kepri yang mencari ikan di sekitar perairan Tanjung Jabung. Agus Rasau, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!